Intro Teleview Pound Sling 21 Juli 2020 Per jam 11 lewat 13 menit waktu Indonesia bagian berat High 1.2683, Low 1.2655 dan Running Price Kini bertahan di 1.2655 Artinya baru saja terjadi kemerosotan ataupun penurunan Tapi satu hal yang cukup positif teman-teman Setelah kemarin ternyata gagal menembus area 61.8% Seperti apa yang kita curigai Karena area ini cukup relatif kuat Anda bisa lihat di sini dia langsung terpantau Kemarin area terendah itu tercantum di area 1.2516 Tepat di area tersebut Lalu kemudian di rebound, rally terjadi sampai 1.2663 Akhirnya area yang ditembus ternyata bukan area support line Tapi adalah area resisten dari big triangle ini Lalu kemudian kita memiliki area MA200 yang sangat penting di 1.2700 untuk hari ini Untuk sementara waktu masih tertahan kurang lebih di area 1.2683 Jadi kita akan lihat beberapa jam mendatang Apakah ini layak untuk menembus MA200 atau tidak Lalu kemudian Bullish candle Bertemani dengan area ini adalah hangman Berarti kemungkinan potensi untuk kali ini confirm untuk terjadinya bullish Kalaupun dia terjadi penurunan Kurang lebih sampai area garis biru ini Itu merupakan area pullback dia yang mungkin sedikit saja Small pullback itu akan sangat layak Kurang lebih di kisaran 1.2631 Nah kemudian yang tak kalah penting rally Adalah rally kemungkinan akan membuka peluang 1.2777 Ini sempat saya sampaikan sebetulnya di awal pekan yang lalu Jadi kemungkinan potensinya masih berada di dalam naungan segitiga Tapi ini adalah 50-50 Dengan potensi faktor dorongan ataupun tekanan yang equal Dimana area potensi dorongan kemarin Kurang lebih salah satunya adalah efek dari statement Anggota BOE Halden Yang mengatakan bahwa BOE sedang meninjau tentang negative rates Ini beberapa pekan sebelumnya saya sempat menyampaikan Dan potensinya akan menjadi suku positif untuk ponseling tentunya Lalu kemudian yang menjadi penghalang Pekan ini kita masih dibayang-bayangi dengan potensi Brexit Talk Dimana Brexit Talk sampai saat ini belum ada progres yang sangat mengembirakan Sehingga potensinya hati-hati Bullish masih bisa jajah tertahan So kalau misalkan seperti ini Kita asumsikan sebagai technicalnya adalah bullish terlebih dulu Dengan area pullback kemungkinan 1.2630 adalah sebagai area yang sangat-sangat ideal Lalu kemudian kalau kita lihat dari potensi H4 Grafik H4 saya menyorotnya apa yang sempat terjadi beberapa hari terakhir Ini adalah kurang lebih kita lihat ya Dia sempat terjadi breakout Ternyata dia kembali lagi Kita asumsikan ini fake breakout Lalu kemudian dia rebound Tapi ternyata tidak kuat Lalu kemudian turun Dia menguji Tapi kemudian dia tembus lagi Nah saat penembusan tertahan di area merah historical price Yang sungguh kita kemarin lalai adalah area merah ini Adalah area historical price yang mana relatif kuat Lalu kemudian ternyata dia retest Tapi apa yang terjadi Ternyata dia kembali masuk ke dalam area Ini adalah faktor dorongan dari berita Sehingga kemungkinan potensi teknikal melawan fundamental Ini yang dibandingkan oleh fundamental So sementara waktu kita asumsikan ini sebagai fake breakout Lalu kemudian untuk saat ini Area kenaikan masih tertahan di area ungu Dan ini akan menjadi area assistant kita yang cukup ampuh Ini berada di kisaran 1.2668 sampai 1.2672 Lalu kemudian beberapa titik Anda bisa lihat disini Masih relatif tertahan Jadi kemungkinan potensinya pullback terlebih dahulu Dia akan terjadi deep ataupun pullback Kurang lebih 1.2620 ataupun 1.2630 Saya rasa itu cukup wajar Lalu kemudian dia akan mengalami kenaikan kembali So untuk sementara waktu Potensi bullish masih menaungi Dan bearish masih membayangi Karena kita masih menantikan tentang Brexit top lanjutan di pekan ini So silahkan lakukan buy on deep di kisaran 1.2625 Ataupun 1.2635 Target pertama adalah 1.2685 Dan target kedua adalah 1.2745 Stop loss kurang lebih saya asumsikan Antisipasi dia adalah 1.2565 Selalu gunakan stop loss dan risk management Sesuai dengan equity dan strategi trading Anda Irfan untuk Agrodana Zenical view EURUSD 21 Juli 2020 Per jam 11 lewat 18 menit Waktu di sebagian barat High 1.1467 Low 1.1429 Dan running price 1.1434 Tergelincir teman-teman Dengan area running price di 1.1434 Kurang lebih range sampai saat ini Di pagi hari ini kurang lebih masih berkisar 30 sampai 40 poin Well of course ini kita masih menantikan Dengan berita dari Uni Eropa Eurosummit Yang mana beberapa menit yang lalu Saya sempat mendapatkan informasi Bahwa sudah terjadi kesepakatan Dan dicapai kesepakatan yang sangat bulat Komposisi 390 bilion Dengan hibah Lalu kemudian sisanya 360 bilion Berada di pinjaman Tapi yang jadi permasalahan adalah Dia ternyata tergelincir Padahal tadi dia sempat bertahan Di area 1.1450 Nah kita lihat apakah potensi ini berarti Sudah diantisipasi apa tidak Kalau kita lihat dari potensi candlesticknya Memang sepertinya sudah terantisipasi Dengan sangat baik ya Kalau kita lihat dengan potensi ini Ini adalah bentuknya Kurang lebih ini seperti hanging man ya Setelah bullish candlestick sebelumnya Lalu kemudian terjadi hanging man Maka kemungkinan ada gangguan Kemungkinan akan terjadi tekanan Well kalau itu terjadi Harap berat ini 1.1420 Mungkin itu akan kembali dites Bahkan mungkin saja Kembali berada di bawah 1.1400 Tapi perkiraan saya Penurunan kurang lebih berada di kisaran 1.1383 Seperti yang Anda lihat di sini Nah ini berarti areal-areal Atau zona support yang sangat layak Untuk dipertimbangkan Tapi kemungkinan potensi pergerakan Enggak akan relatif stabil Dan dia kembali menuju ke atas kembali Dikarenakan faktor data ekonomi Yang jauh lebih baik Daripada keadaan di AS tentunya Well of course Cup and handle tetap dalam potensi Dan kita masih atau sudah layak Untuk melakukan buy Untuk strategi medium term sebetulnya Karena apa yang terjadi Dengan paket dana bantuan Atau relief Dari covid-19 Di dunia Eropa Lalu kemudian Program kebijakan ECB Dengan QE nya Maka kemudian potensi itu Yang sangat-sangat baik Untuk menopang Euro USD Di grafik H4 Kurang lebih Ini adalah areal Uptrend channel kita Dan kemarin betul-betul Tertahan ya Di areal garis kita Dan Kali ini pun dia retest kembali Saya rasa ini Dengan areal retest Lalu kemudian Kalau kita tarik ke kiri Kurang lebih Ini adalah areal 1.4523 Berarti kita mendapati Areal support Yang cukup tangguh Di areal tersebut So silahkan lakukan Buy on deep Di kisaran 1.1425 Ataupun 1.1432 Dengan target pertama Adalah 1.1476 Dan target kedua Adalah 1.1525 Selalu gunakan surplus Dan risk management Sesuai dengan equity Dan strategi trading Anda Irfan Untuk agro dana Terima kasih telah menonton selamat menikmati